Intro Salam olahraga football lovers Jumpa lagi di channel kita prediksi Bola malam ini Disini kita akan coba prediksi 5 pertandingan Di laga persahabatan antar negara Di tanggal 1-2 Juni 2021 Kita akan memberikan 5 pertandingan Teman-teman bisa pertimbangkan mengenai prediksi kita nantinya Hanya referensi untuk teman-teman pertimbangkan Semalam kita josh 3 ya Hanya satu laga Salam olahraga football lovers Kembali lagi di prediksi bola malam ini Kita akan coba berbagi prediksi Kita akan berikan prediksi 5 pertandingan di tanggal 1-2 Juni 2021 5 pertandingan yang akan kita bahas di video kali ini Semua kita ambil di Partai Fedimets ya Pertandingan persahabatan antar negara ya Kita ambil 5 pertandingan Ada pertandingan Polandia-Rusia Kosovo versus San Marino Ada pertandingan Kroasia-Armenia Slovakia-Bulgaria Dan yang terakhir kita ambil pertandingan Dari Makadonia Utara versus Slovenia Nah, buat teman-teman yang penasaran akan prediksi kita Silahkan tonton video sampai habis Dan jangan lupa pencet juga tombol subscribe di bawah Untuk semalam Kita semalam josh 3 match ya Hanya kalah dari Belanda versus Prancis Selebihnya 3 pertandingan kita sapu dengan kemenangan ya Kita menang semalam Dan selamat buat teman-teman juga yang menang semalam di prediksi kita Dan di prediksi ini Semoga kita josh lagi Oke Langsung aja kita ke pertandingan yang pertama Kita mulai dari Polandia versus Rusia Pertemuan terakhir dari Polandia versus Rusia teman-teman ya Terakhir bertemu di mana berakhir imbang 1-1 Sedangkan jika kita lihat performa dari Timnas Polandia di 5 match terakhirnya Mereka 1 kali menang 3 kali kalah Dan 1 kali seri di 5 pertandingan terakhirnya Sedangkan timnas Rusia Ya timnas Rusia di 5 laga terakhir ya sebelum mereka melawan Polandia ini di Polandia Mereka 2 kali menang 3 kali kalah dan tidak pernah imbang di 5 laga terakhir itu dia performa Rusia ini di 5 laga terakhirnya Jika kita lihat nilai pasarannya teman-teman Nilai pasarannya saya lihat di situs terpercaya ya Saya tidak bisa bilangkan situs apa karena kita belum di endorse di situs ini Untuk nilai pasarannya di mana Rusia Rusia mempur seperempat bola Polandia di laga ini ya Rusia sebagai tim tamu lebih mempur seperempat bola Polandia Sedangkan over-under berada di angka 2 bola Setelah kita pertimbangkan laga ini Kita melihat performa Rusia ya Terlihat kemarin di UEFA Nation League Ya mereka mulai menurun performanya Sejak 2018 kemarin di Piala Dunia mereka sangat luar biasa Dan sehabis Piala Dunia mereka mempertontonkan permainan yang bisa dibilang sangat menurun Dibanding Rusia yang di tahun 2018 kemarin Sebaliknya Polandia Di mana penyerang anjar mereka Bayern München Lewandowski Yang lagi bagus-bagusnya di klubnya Mudah-mudahan bisa membuat kejutan di laga ini Dan membuat perubahan yang sangat besar di kubu Polandia Untuk laga ini teman-teman kita lebih menahan nilai handicap di sini Kita lebih menahan Rusia di nilai handicap Kita lebih menahan seperempat bola di nilai handicap Sedangkan over-under kita kurang yakin bermain di over-under Melainkan lebih menahan seperempat bola di nilai handicap Kita prediksi Polandia bisa win di sini Polandia bisa win 1-0 Untuk kemenangan Polandia Untuk nilai handicap kita lebih bermain menahan Atau menerima pur dari Rusia di nilai handicap Itu dia prediksi kita di laga yang pertama Teman-teman bisa kombinasikan Jika bermain di win lebih memegang Polandia Kita sarankan Dan jika bermain di handicap Kita lebih menyarankan teman-teman menahan seperempat bola Itu dia pertandingan yang pertama Selanjutnya ke match yang kedua Kita ke pertandingan dari Kosovo Versus San Marino Lima laga terakhir dari Kosovo teman-teman Mereka dua kali menang Tiga kali kalah dan tidak pernah imbang Sedangkan San Marino di lima laga terakhir Tidak pernah menang Empat kali kalah Dan sekali seri di lima laga terakhir Itu dia performa dari San Marino ini di lima laga terakhirnya Jika kita lihat nilai pasarannya Dimana Kosovo lebih mempur 3.4 bola Nilai yang sangat besar saya rasa disini Tidak pantas saya rasa Kosovo yang bisa dibilang performanya tidak jauh beda dengan San Marino ini Mempur dengan angka 3.4 bola Sedangkan over undernya berada di angka 3.3.4 Untuk over under kita kurang yakin bermain teman-teman Kita lebih bermain menahan 3.4 bola Di laga ini Kita lebih menahan 3.4 bola Kita lebih menahan di nilai handicap disini Atau lebih menerima pur dari Kosovo 3.4 bola Itu dia prediksi kita yang kedua Kita lebih menahan Untuk winnya disini Mungkin sedikit peluang untuk Kosovo bisa menang Tapi untuk nilai handicap kita lebih menahan 3.4 bola di nilai handicap Oke itu dia match yang kedua Selanjutnya match yang ketiga Ada pertandingan Kroasia versus Armenia Pertandingan dari kedua negara 5 laga terakhir dari Kroasia 2 kali menang 3 kali kalah dan tidak pernah seri Sedangkan Armenia Di 5 laga terakhir 5 menang Tidak kalah dan tidak seri Itu dia performa dari Armenia ini Dan Rusia di 5 laga terakhir Sangat berbeda ya Sangat berbeda jauh dengan timnas Kroasia Di tahun 2018 ya Finalis Piala Dunia Jika kita lihat nilai handicapnya Dimana timnas Kroasia sebagai tuan rumah disini Lebih menurut 1.3.4 Dan ada opsi 2 bola Dimana Kroasia lebih menurut 2 bola Armenia Over under nya berada di angka 3 bola Setelah kita pertimbangkan lah kayaknya teman-teman Kita rasa Kroasia yang menurut performanya Mulai menurut performanya Selain dari umur dari pemain-pemainnya Yang sudah memasuki kepala 3 Saya rasa timnas Kroasia ini harus Melakukan regenerasi Supaya bisa menjaga Asa mereka Di piala dunia Tahun ke tahun ke depannya Untuk laga ini teman-teman Saya rasa Kurang yakin Kroasia bisa win dengan 2-0 Melawan Armenia Jadi saya lebih menahan 2 bola Di nilai handicap Saya lebih menahan 2 bola Di nilai handicap Kita lebih mengambil opsi 2 Di nilai handicap Dimana ada opsi Kroasia Lebih mempul 2 bola Armenia Kita lebih menahan 2 bola Di nilai handicap Kita prediksi hasil imbang Mungkin saja bisa terjadi Hasil imbang Mungkin saja bisa terjadi Ataupun 1-0 Untuk kemenangan Kroasia Itu sudah prediksi kita di laga ini Teman-teman bisa kombinasikan ya Mengenai prediksi kita Selanjutnya Ke pertandingan yang keempat Saya ambil pertandingan dari Slovakia versus Bulgaria 5 laga terakhir dari Slovakia teman-teman Dimana mereka 2 kali menang 1 kali kalah Dan 2 kali seri Sedangkan Bulgaria di 5 laga terakhir Tidak pernah menang 3 kali kalah Dan 2 kali seri Untungnya handicapnya Slovakia lebih mempur 3 seperempat bola Bulgaria Overundernya berada di angka Di 2 seperempat bola Untuk laga ini teman-teman Kita lebih ikut mempur 3 seperempat bola Di nilai handicap ya Kita lebih ikut disini Mempur Kita pegang Slovakia Sebagai win disini Kita prediksi 1-0 Ataupun 2-0 Untuk kemenangan Slovakia Di match melawan Bulgaria Itu dia match yang keempat Selanjutnya match yang kelima Kita ambil pertandingan dari Makadonia Utara Versus Slovenia Pertemuan terakhir teman-teman Kedua negara ini Dimana dimenangkan oleh Makadonia Utara Dengan skor 2-1 Sedangkan Kita lihat performa Dari kedua negara ini Di 5 laga terakhirnya Dimana Makadonia Utara 3 kali menang 2 kali kalah Dan tidak pernah seri Sedangkan Slovenia Di 5 laga terakhir teman-teman Dimana mereka 2 kali menang 2 kali kalah Dan 1 kali imbang Itu dia performa Dari kedua negara ini Di 5 laga terakhir Sedangkan Jika kita lihat Nilai handicapnya Dimana Makadonia Utara Lebih mempursa Perempak bola Slovenia Overundernya Berada di angka 2 bola Setelah kita pertimbangkan Laga ini Makadonia Utara Yang membuat kejutan Kemarin mengalahkan Timnas Jerman Dengan skor 2-1 Di Jerman Ini menunjukkan Bahwa Makadonia Utara Ini mempunyai pertahanan yang cukup kuat Dan penyerang-penyerang yang cukup handal Walaupun Di kubu Slovenia Ada Kiper Yang baru saja Menjuarai Leliga Spanyol Yaitu Jan Oblak Di kubu Slovenia Saya rasa Slovenia Yang akan bekerja keras Bisa mengalahkan Makadonia Utara Di laga ini Untuk prediksi kita Di laga ini Teman-teman Kita lebih ikut Mepur Seperempat bola Di laga ini Kita lebih Mepur Seperempat bola Kita prediksi Makadonia Utara Bisa win Di laga ini Dengan prediksi skor 2-0 Atau 1-0 Untuk kemenangan Makadonia Utara Itu dapet prediksi kita Di match yang kelima Teman-teman Bisa kombinasikan Mengenai prediksi kita Bagi teman-teman Yang bermain di single bet Mixed parlay Dan lain sebagainya Hanya referensi Untuk teman-teman Pertimbangkan 5 pertandingan Di tanggal 1-2 Juni Yang mungkin saja Bisa joss di laga ini Oke teman-teman Semoga bermanfaat Video ini Jika suka dengan video ini Silahkan di like Dan subscribe akun kita Karena kita akan selalu update Mengenai prediksi Sepak bola setiap harinya Oke Semoga JP di laga ini Kita pamit ya Prediksi bola malam ini Pamit dan Bravo Sepak bola Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!